selamat menikmati laut bebas juga ada tempat buat penyewaan sepeda ada beca juga jadi kita boleh menyewa ya disini tuh disewakan semua kita bisa melihat keindahan laut sampai ke ujung sana itu dengan bersepeda ataupun naik beca kita bisa mencari kerang di bawah disini tuh ada jalan menuju ke bawah wah rame banget ini tadi ini hari nunggu cukup unik ya jadi sampai ke ujung sana ini di daerah sincu jadi kalau misalnya ke sini agak sore itu kita bisa melihat sunset jadi kalau misalkan teman-teman mau liburan di daerah sincu bisa kesini airnya lagi surut mungkin sebentar lagi kalau udah sore airnya bakal pasang sampai kesini jadi kita bisa menunggu air pasang di sore hari ini jalannya cukup panjang ya teman-teman bisa jalan sampai ke ujung sana ini jalannya berlipi leku harus ke jalan ataupun jalan yang di sebelah sini ini cukup panjang pokoknya sambil menikmati keindahan laut kita mau coba ke atas ini banyak daun apa ya asya Allah ternyata sangat panjang sekali sampai kesana tempatnya indah banget ini kita bisa menikmati sunset di sore hari anginnya ini ya cukup kenceng misalnya musim dingin angin kenceng ini lagi pada naik becak banyak penyewaan becak ataupun sepeda yang gak suka jalan bisa menyiwa ya tapi kalau suka jalan-jalan sambil orah raga bisa sampai ke ujung sana makin sore makin ramai ternyata itu juga ada yang jualan gorengan kita mau lihat yang naik becak yang pengen menyiwa becak ataupun sepeda disini ya ini ada yang bisa buat berempat ada juga yang bisa cukup berdua aja jadi teman-teman misalkan rombongan bisa ini pakai yang ini nyewa bisa buat empat orang atau kalau misalkan cukup berdua aja jadi bisa menyewa yang becak khusus berdua atau ini ini sepeda ubiknya banyak banget ini sepeda ubiknya ini semua juga disewakan jadi teman-teman bisa ini menikmati keindahan sekitar dengan bersepeda ataupun naik becak ini tempatnya tuh asap banget ini ini harus kesini ini di daerah Sincu ya untuk bisa menikmati keindahan di sore hari sambil melihat matahari sunset nanti ya ini kayaknya ada museum ya ecological museum ini bisa masuk ke dalam melihat museum gak tau museum bisa masuk kalau pengen melihat yang di dalam jadi di dalam itu ada museum kita bisa melihat ini banyak kerang di dalam kerangnya cukup banyak jadi teman-teman bisa melihat ke dalam ya pokoknya bisa muter-muter kesini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi di taiwan soalnya aku bakal cari tempat-tempat menarik yang ada di taiwan buat sekedar hiburan sejenak pokoknya banyak tempat keren yang bisa teman-teman kunjungi di taiwan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap bye-bye bye bye selamat menikmati